Intro Baik sambil menunggu penelpon masuk saya akan memberikan informasi yang saya dapatkan dari laman facebook suara rakyat Jember dimana yang tampak dalam layar televisi pemirsa berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun masbok dalam akun ini membagikan informasi bahwasannya puluh belasan motor kenal potbrong di ringkus polisi jajaran polres Jember pada selasa malam kemarin menggelar razia kendaraan di sepanjang jalan raya kencong razia ini terkait maraknya kenal potbrong yang sering mengganggu kenyamanan ibadah saat tarawih razia gabungan yang melibatkan puluhan anggota Sat Lantas, Sat Sabara dan Polsi Kencong polisi berhasil mengamankan sebanyak 17 motor roda 2 yang tidak sesuai standar pabrik saya akan mencoba menghubungi Ibda Edi Purwanto untuk mengetahui seperti apa giat untuk melakukan pengamanan selama bulan Ramadan kali ini kita masih mencoba menghubungi Bapak Edi dan berdasarkan informasi yang telah disiarkan dibagikan dari laman Facebook suara rakyat Jember ini pemirsa ya kita masih mencoba menghubungi Halo selamat sore Iya Ibda Edi Purwanto Kepala Unit Turjawali Sat Lantas, Polres Jember Iya Bapak perkenalkan saya Agung Widya dari program Gatekeeper FTV Jember Pak Kenapa? Dari mana? Dari program Gatekeeper FTV Pak saat ini kita sedang siaran langsung dan membagikan informasi kepada pemirsa mengenai aduan yang dirasakan oleh warga Kencong dan dari Turjawali Sat Lantas, Polres Jember akhirnya mengamankan belasan motor kenal pot brong Pak Oh iya? Iya Mungkin Pak Edi bisa lebih menjelaskan Pak seperti apa kronologi giat yang dilakukan oleh Turjawali Sat Lantas, Polres Jember ini? Jadi begini Pak itu bermula dari adanya pengaduan kepada Bapak Kapores yang tentunya berasal dari top of masyarakat Kencong dan juga mungkin pengurus masjid yang ada di wilayah Kencong karena di dalam pengaduan tersebut disebutkan keberadaan kenal pot brong atau pengendara kendaraan bermotor roda dua pengaduan kenal pot brong sangat mengganggu sangat membuat tidak nyaman warga yang sedang melaksanakan ibadah Iya Nah kaitan dengan hal tersebut maka Bapak Kapores memberitakan kepada Bapak Kasar Lantas kepada kami untuk melaksanakan penindakan terhadap pengendaraan roda dua kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan spek-spek kendaraan Seperti yang telah kita ketahui pada hari Selasa kemarin sudah kita amankan sekitar 16 unit kendaraan bermotor roda dua Jadi hal itu meliputi kenal pot brong juga termasuk kendaraan dengan ban kecil yang tidak standar Demikian Mbak Baik Dan giat seperti ini akan terus dilakukan selama Ramadan seperti itu Pak Alhamdulillah untuk di wilayah dalam kota selama bulan Ramadan ini kita sudah melaksanakan penindakan sebanyak empat kali Lanjut yang kemarin kita laksanakan kembali di wilayah kecamatan Kencong atau tepatnya di depan pasar Kencong Dan untuk penindakan di wilayah kota sendiri berapa kendaraan Pak yang terjalin dalam razia kemarin Untuk di wilayah kota penindakan pertama awal Ramadan sekitar hari ketiga hari ketiga Ramadan itu kita berhasil mengamankan 14 kendaraan Lanjut yang kedua selang 5 atau 6 hari kemudian kita berhasil mengamankan 9 unit kendaraan terus yang ketiga kita berhasil mengamankan 11 unit kendaraan dan yang terakhir pada minggu ketiga kemarin kita berhasil mengamankan sebanyak 12 unit kendaraan dan dari keempat titik di wilayah kota dimana saja jika bisa disebutkan Pak yang pertama di Simpang Padmangli kita laksanakan dua kali karena di Simpang Padmangli itu merupakan filter atau saringan dari berbagai kedamatan yang ada di wilayah barat yang akan masuk ke dalam kota Jember sedangkan yang ketiga kalinya kita laksanakan di Simpang Pad RRI ini dalam rangka menjaring pengendara yang dari wilayah timur yang terakhir kita laksanakan di Simpang 4 Bayangkara dan apa sanksi yang akan diberikan bagi pemilik kendaraan ini Pak untuk pemilik kendaraan yang pertama dia mengikuti sidang di pengadilan negeri jadi berkastilan kita kirim kejaktahan lanjut nantinya akan disidangkan di pengadilan tentunya dengan berbagai macam pelanggaran mereka akan dikenakan sanksi berupa denda yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilaksanakan lanjut setelah mereka mengikuti sidang mereka bisa mengambil kendaraannya kembali dengan syarat mengembalikan kendaraan sesuai standar semula jadi apabila kenal pot wrong dia harus mengembalikan ke kenal pot pandasnya terus yang kenal pot ulangi yang span kecil juga kembali kepada span yang standar baik dari beberapa kendaraan yang telah diringkuh saat ini posisi kendaraannya berada di mana Pak? posisi kendaraan untuk yang periode pertama kedua dan ketiga itu semuanya kendaraan awalnya kita amankan di Jember Sari di Sat Lantas untuk yang periode pertama kedua dan ketiga sudah ada yang diambil oleh pemiliknya karena mereka sudah menjalani sidang di pengadilan negeri Jember lanjut untuk yang ketiga ulangi yang keempat yang ke dan termasuk yang dikencang kemarin masih ada beberapa yang kita amankan di Sat Lantas sambil menunggu mereka mengembalikan posisi kendaraan per partnya dalam kondisi standar baru bisa mengambil kembali kendaraannya baik selamat menikmati selamat menikmati